Halo, pada kali ini saya akan membagikan tutorial cara menginstall KineMaster di STB Android. Tonton video sampai selesai, supaya kita bisa mengerti bagaimana cara menginstallnya. Check it out. Langkah pertama, kita harus mencolokkan flashdisk ke laptop. Setelah itu, kita buka file yang menyimpan KineMaster aplikasi. Kita download sampai selesai. Setelah itu, kita buka tampilkan dalam folder. Setelah itu, kita ekstrak. Oke, setelah di ekstrak. Kita buka foldernya. Iya, kita copy. Dikopy ke flashdisk tadi. Di sini bebas, kita membuat folder. Saya menaruhnya di folder africa juga. Tinggal kita paste. Lagi meng-copy. Lagi meng-copy. Oke. Sudah ada. Sudah ada. Langsung kita cabut. Sekarang kita colokkan flashdisk ke STB. atau port 1 atau port 2 bisa kita pasang power ke listrik maksudnya oke sudah hidup kita buka file tadi melalui file manager ataupun road explorer disini saya memakai file manager lebih simple kita buka oke kita klik usb kita cari folder tempat kita menyimpan kecuran saya menyimpan di apk.stb oke kita cari apk nya tadi yang sudah di ekstrak dan di copy kita copy dulu dengan cara menekan lama kita copy kita salin dan dipindahkan ke pengunduhan atau download di memory internalnya kalau langsung tidak bisa kita rekatkan atau disalin jika sudah tinggal kita install sambil menunggu kita bisa ngopi atau ngeteh kita pasang oke biasa selesai kita kembali ke menu utama atau tampilan layar oke sudah terinstall gino master nya kita klik aja oke izinkan klik izinkan klik remain milader aja continue with watermark tapi watermark sini tidak muncul klik itu aja oke sudah terinstall jadi kita tinggal masukkan file video klik tombol tengah itu akses baru klik oke aja akses kosong maaf maaf oke sudah terinstall oke berarti sudah bisa HDB nya untuk mengedit video kita tambahkan media file yang kita telah copy video tadi ke memory card atau flash disk tinggal kita tekan tekan pilih aja oke video sudah terrendering ke kinemaster tinggal kita edit tinggal kita download efek atau text disini sudah terinstall tinggal coba kita tes jalan apa enggak oke sudah oke jadi tinggal rekan-rekan kalau ingin mengedit video maka STB B860 silahkan bisa di install dan file nya nanti saya sertakan di link that Christian jadi kita bisa mengedit dari STB ini untuk text efek itu bisa kita download di toko yang ada gambar seperti rumah itu atau penambahkan audio kita play pun jalannya aman lumayan seperti di komputer cuma modal STB saja dan efeknya pun perlu kita duntut lagi disini STB nya belum saya sambungkan belum saya sambungkan ke internet jadi tidak bisa download selamat ini yang terima kasih oke rekan-rekan kita sambung kembali ini adalah cara menyimpan file yang atau video yang sudah kita edit caranya adalah klik tanda yang saya klik itu maka otomatis akan mengisi resolusi video biarkan aja otomatis setelah itu kita tekan export tunggu sampai export selesai oke jika sudah selesai lihat di kolom sebelah kanan akan ada keluar file yang kita export tadi berarti itu sudah tersimpan file videonya oke jika kita ingin meng-copy atau memindahkan ke flash disk caranya adalah kita kembali ke menu terlebih dahulu kita klik file manager kita buka penyimpanan utama memori internal kita cari folder kinemaster kita klik kita tekan folder export nah sudah ada file yang kita export tadi coba kita tes untuk memutar videonya file ini adalah gambar oke sudah berjalan file ini tinggal kita copy ke flash disk caranya sama klik tahan agak lama salin kembali ke menu file manager kembali ke menu file manager kita klik usb setelah kita mau nyimpan ke folder mana bagi contoh saya simpan di folder android kita klik tinggal di paste atau rekatkan kita tunggu oke sudah tersalin berarti video bisa kita share ke youtube atau ke media sosial lainnya oke terima kasih rekan-rekan jika kalian suka like and subscribe channel saya saya akan memberikan total rolyakmi dan aplikasi gratis terima kasih terima kasih